Si pedang tumpul jilid 8. Bab 8 kiluan pedang, kelebatan pedang. Di tengah perjalanan Kie Tiang Lim sudah mulai bergurau, dia sering memacu kudanya ke depan, bendera perusahaan perjalanan Suhai memang sudah rusak tapi bendera itu milik pribadi, karena di atas bendera itu ada sulaman tulisan Kie. Tapi saat di rumah keluarga Goan, Goan Hyeong menyuruh beberapa orang perempuan desa membantu Kie Pi Xia membuat bendera baru. Warna dasarnya tetap biru dan huruf Suhai disulam dengan warna emas, di ujung bendera ada huruf Xia, berarti dia adalah penanggung jawab perusahaan perjalanan Suhai. Sedangkan Goan Hyeong menjadi wakil ketua perusahaan, dia juga membuat bendera yang sama, hanya di ujung bendera disulam huruf Goan lebih kecil dari huruf Xia. Kedua bendera ini dibawa oleh dua pegawai yang menunggang kuda dan berjalan di baris paling depan. Kie Pi Xia dengan sikap gagah dan angkuh menunggang kuda. Di depannya seperti terbentang masa depan yang cerah, Goan Hyeong menunggang seekor kuda hitam yang besar. Sangat kontras dengan kuda putih milik Kie Pi Xia. Kuda besar sedangkan penunggangnya gagah, benar-benar sangat serasi. Dengan alasan minta pendapat, sepanjang jalan Goan Hyeong selalu mengajak bicara dengan Kie Pi Xia karena Kie Pi Xia pernah mengantarkan barang. Tentu saja dia sedikit lebih mengerti, maka dengan rendah hati Goan Hyeong selalu meminta pendapat dan Kie Pi Xia dengan senang hati memberitahu, sepanjang jalan bila ada gunung mereka selalu berteriak, Suha Ajaya, Kie Pi Xia selalu menyuruh orang mencari jalan terlebih dulu. Yang terpenting semua pengalaman yang didapat sudah dia praktekan. Mereka saling menyapa juga saling bercanda, memang tidak begitu akrab tapi juga tidak terlalu asing. Goan Jit Hang dan Pui Xia Jin selalu menyuruh Kie Tiang Lim dan Ciam Giok Beng yang berada di depan barisan, ini merupakan suatu kehormatan. Sou Tiansia terkadang di depan barisan terkadang di belakang barisan. Dia selalu menyapa orang-orang. Saat beristirahat atau bermalam semua berada dalam pengawasannya. Semua adalah keinginan Ciam Giok Beng, sebab setelah tiba di Kim Leng, Ciam Giok Beng akan menyuruhnya berlatih ilmu pedang lagi, maka saat-saat sekarang ini apa yang harus diperhatikan di perusahaan perjalanan dia ajarkan kepada Kie Pi Xia dan Goan Hyeong, maka sekarang ini Sou Tiansia sangat sibuk dan semua tindakannya sangat bertanggung jawab. Ciam Giok Beng melihat sepasang anak muda yang sedang bersemangat itu, dia tertawa kepada Kie Tiang Lim, Sute, aku rasa memberi beban dan tanggung jawab kepada anak muda adalah tindakan yang tepat, mereka bersemangat dan pantang mundur, mereka lebih mempunyai masa depan yang cerah. Kie Tiang Lim mengangguk, para pemuda dari keluarga Goan benar-benar mempunyai masa depan yang cerah, Kalau hanya mengandalkan Pi Xia saja aku akan menutup perusahaan perjalanan Sou Hai, aku takut dia bertindak sembarangan karena dia belum sanggup menanggung tanggung jawab ini. Karena itu aku setuju bekerja sama dengan Goan Jithang Sahut Ciam Giok Beng. Sou Heng, aku sedikit tidak mengerti ilmu silat Goan Jithang dan Pui Chiao Jin setingkat dengan kita, ditambah dengan kemampuan murid mereka yang hebat bila ingin membuka perusahaan perjalanan mungkin mereka akan lebih sukses dari kita, mengapa mereka ingin bekerja sama dengan kita. Ciam Giok Beng berkata, kerjasama ini mereka yang tiba-tiba mengajukannya, mungkin mereka sudah lama berkeinginan membuka perusahaan perjalanan, sebab mereka tidak mau terus-menerus tinggal di desa, membuka perusahaan perjalanan adalah usaha baik bagi kalangan persilatan, mereka membuka perusahaan perjalanan juga merupakan jalan singkat yang bisa membuat mereka terkenal. Mengapa mereka tidak membuka sebuah perguruan saja? Itu lebih bergengsi dibandingkan membuka perusahaan perjalanan tanya Kieti Yang Lim. Tidak semudah itu, mendirikan sebuah perguruan harus mempunyai kekuatan dan keuangan yang kuat, mereka belum mencapai tahap itu, apalagi Goan Jit Hang berasal dari Kiong Lai Pai. Dia memang sudah keluar dari perguruan itu, tapi orang dunia persilatan selalu memandang asal-usulnya, walaupun perguruan yang diadirikan sukses tapi orang selalu menganggap mereka membuka cabang Kiong Lai. Lebih baik memilih membuka perusahaan perjalanan, bila ingin membuka perusahaan perjalanan, suhailah yang bisa diandalkan, jelas Chiam Giok Beng. Tapi aku selalu merasa mereka mempunyai tujuan yang lain kata Kieti Yang Lim. Niat mereka memberi kebaikan untuk kita, selain itu mereka juga mendapat kebaikan dari kita, kalau tidak mereka tidak akan mau begitu saja mengalah kepada kita, aku juga tidak semudah itu untuk setuju. Kira-kira apa tujuan mereka? Sute, kau bisa membaca pikiran Pisya, mengapa terhadap orang lain malah bingung? Dia menunjuk sosok dua pemuda dan pemudi, Kieti Yang Lim terpaku kemudian baru mengerti, Su Heng, maksud mereka. Tanda petik. Chiam Giok Beng mengangguk, Goan Jit Hang dan Pui Chiao Jin sangat memperhatikan pemuda itu, mereka ingin memberikan yang terbaik untuknya, begitu juga dalam hal memilih istri, kalau bisa menjadi menantu Jit Isin Leong itu akan menjadi sempurna keinginan mereka, apalagi kelihatannya Goan Hiong sangat menyukai Pisya, maka mereka memilih jalan ini. Pantas saat itu Goan Jit Hang ke belakang untuk berunding dengan Pui Chiao Jin, setelah itu sikap mereka jadi berubah kepada kita. Chiam Giok Beng berkata, aku kira Goan Hiong sendiri pun memang menyukai Pisya, mungkin dia malu mengatakan kepada ayahnya, maka dia meminta bantuan pada Pui Chiao Jin, Goan Jit Hang selalu mendengar perkataan Pui Chiao Jin, apalagi ini adalah hal yang baik, karena itu dengan cepat mereka setuju. Dipandang dari sudut manapun Goan Hiong termasuk orang yang lumayan, kalau Pui Chiao Jin bisa mendapatkan pasangan seperti Goan Hiong aku setuju saja, tapi apakah, kata Kieti Yang Lim. Mereka sangat pintar, mereka tidak mengatakannya secara langsung, mereka memulainya dengan Kero meminta bekerjasama dengan kita untuk membuka perusahaan perjalanan. Tujuan mereka adalah supaya Goan Hiong dan Pui Chiao Jin bisa lebih dekat lagi, supaya bisa memupuk rasa kebersamaan. Kalau betul begitu aku pun setuju, tapi Pisya adalah seorang gadis yang bersifat keras dan selalu memegang teguh pendirian, keluh Kieti Yang Lim. Anak itu belajar ilmu pedang padaku, sebenarnya aku pun sudah menganggapnya sebagai putriku, karena kau telah memaparkan perasaannya yang tidak wajar kepada Olimhut Kiam, maka aku merasa cemas aku berharap kerjasama ini bisa membuat perhatiannya berpindah kepada orang lain kata Chiam Giok Beng. Menurut Su Heng apakah kita ada harapan untuk hal ini tanya Kieti Yang Lim. Lim Hut Kiam lebih dekat dengan dua gadis Sye Ui itu, hal ini membuat Pisya tidak suka, paling sedikit Pisya tidak menaruh harapan lagi pada Lim Hut Kiam, apakah perasaannya bisa berpaling kepada Goan Hiong, kita harus lihat juga dengan kesungguhan Goan Hiong. Kesungguhan Goan Hiong tanya Kieti Yang Lim. Pertama harus dengan sungguh-sungguh mendapatkan hati Pisya, lama-kelamaan mungkin akan timbul perasaan di antara mereka berdua, apalagi Goan Hiong adalah pemuda yang bisa mengambil hati, semua soal bisa berbalik maka perasaan mereka akan bertambah dalam, tapi sebenarnya bila dia ingin mendapatkan hati Pisya, dia harus lebih kuat dari Lim Huk Kiam. Pengamatan Su Heng sangat teliti, aku juga khawatir tentang hal ini, setinggi apa ilmu silat Goan Hiong, sampai saat ini kita belum tahu, tapi bila ingin mengalahkan Lim Hut Kiam bukan hal yang mudah, kata Kieti Yang Lim. Benar, aku lihat bocah itu sudah beberapa kali bertarung dengan orang lain, dia memang mempunyai ilmu silat yang tinggi, tapi kalau bertarung denganku belum tentu bisa mengalahkanku, kata Kiam Giyok Beng. Benar, kalau tidak Pisya yang begitu sombong, mana bisa mempunyai perasaan yang tidak normal, jawab Kieti Yang Lim. Karena itu aku berharap Lim Hut Kiam jangan cepat-cepat datang kemari, begitu aku sudah mengajarkan Tai Lo Kiam Hoat kepada Goan Hiong, kemenangan kita lebih terjamin. Su Heng ingin mengajarkan Tai Lo Kiam Hoat pada Goan Hiong, apakah karena alasan itu? Benar, Tai Lo Kiam Hoat adalah ilmu pedang yang diciptakan guru dengan susah payah, ditambah lagi dengan penelitian selama puluhan tahun hingga rampung, memang aku tidak mengatakan kalau ilmu pedang ini adalah ilmu pedang terbaik. Tapi sampai sekarang tidak ada satu ilmu pedang pun yang bisa mengalahkannya, tadi aku mengatakan ingin menyempurnakan ilmu pedang ini dengan ilmu pedang keluarga Goan, sebenarnya ini hanya perkataan asal saja, sebenarnya Tai Lo Kiam Hoat yang terdiri dari 18 jurus setelah diciptakan tidak bisa dirubah lagi, aku hanya ingin membuat Pisya percaya. Apakah ini melanggar perintah guru? Guru tidak membuat sebuah perguruan, beliau juga tidak menentukan bahwa ilmu pedang ini tidak boleh diajarkan kepada orang lain, apalagi kalau Goan Hiong bisa menjadi menantumu, dia juga bukan orang lain lagi. Bila pernikahan itu tidak terjadi, bagaimana keinginan Su Heng tanya Kieti Yang Lim? Tidak apa-apa, karena perusahaan perjalanan adalah usaha yang diperintahkan oleh guru, Goan Hiong termasuk anggota Su Heng berarti dia bukan orang luar, kepada arwah guru di sana aku tetap tidak merasa bersalah. Kieti Yang Lim sangat terharu, Su Heng benar-benar memperhatikan Pisya, gadis itu hanya merepotkanmu saja. Tiam Giok Beng berkata, Su Teh, di antara kita tidak perlu merasa sungkan seperti itu, Pisya adalah putri kita, aku hidup sendiri, kau juga tidak mempunyai putra, elak yang menyembahyangi kuburan kita semuanya mengandalkan anak ini, kesulitan apapun kita tetap harus bisa mengatasinya, seharusnya dulu istrimu melahirkan seorang putra, jadi sekarang kita tidak perlu repot seperti ini. Kieti Yang Lim menghela nafas, sewaktu masih muda aku terlalu berkonsentrasi pada ilmu silat dan merintis usaha, urusan keluarga jadi terbengkalai, selama satu tahun setengah berada di luar, karena itu setelah istriku melahirkan Pisya, dia meninggal dunia. Aku pun tidak berniat menikah lagi, kalau dulu masih bisa menambah satu atau dua anak lagi, aku akan membiarkan Pisya melakukan apa yang dia inginkan. Sute, kau seperti tidak menyukai Pisya. Benar, apalagi saat dia mengatakan Limhut Kiam adalah perampok, itu benar-benar keterlaluan. Semenjak usia 11 tahun Pisya sudah ikut denganku belajar ilmu pedang, selama sembilan tahun penuh dia ikut denganku, sifatnya menjadi seperti itu aku ikut bertanggung jawab, kata Chiam Giyok Beng. Suheng, kau jangan salah paham, aku tidak menyalahkanmu. Jangan salah, Kiaro Pisya memang kurang terus terang tapi itu belum kelewatan. Limhut Kiam merampok perhiasan ini adalah kenyataan sebenarnya, mengatakan kalau dia adalah perampok itu pun tidak salah, hanya saja niat membalas Pisya terlalu membara, itu adalah penyakit anak muda, pelan-pelan nanti dia akan menyadari kekurangannya ini. Kieti yang Lim tidak bisa berkata apa-apa. Mungkin karena aku tidak mempunyai keturunan, maka aku terlalu menyayangi Pisya, tapi aku tahu dia bisa memberdakan mana yang benar dan mana yang salah, memberikan tanggung jawab mengelola perusahaan perjalanan. Suhai akan menambah tanggung jawabnya, itu pun salah satu Kiaro mendidiknya. Dia adalah seorang perempuan tapi cita-citanya begitu tinggi, dia tidak mau kalah dari laki-laki, dia lebih kuat dari Soutian Xia, asalkan dia bisa kompak dengan Go An Heng dan mengelola Suhai dengan baik, hasilnya akan lebih baik darimu. Aku benar-benar tidak tahu kelebihan putri sendiri, kata Kieti yang Lim sambil tertawa. Tiam Giok Beng juga tertawa, bisa dikatakan seperti itu, tentang Pisya biar aku yang mengurusnya, kau yang menjadi ayah tidak perlu merasa khawatir. Kalau begitu aku akan merasa lebih nyaman. Mereka tertawa terbahak-bahak, hal ini membuat Pisya merasa aneh dan bertanya, Supek, ayah, apa yang membuat kalian begitu senang? Ayahmu sudah memberikan kau kepadaku, Aku juga akan memberikan seseorang kepadamu. Kieti siatau kalau mereka sedang bergurau, maka dia tertawa dan berkata, Kalian berdua tidak menginginkan aku dan melemparkan aku ke dunia persilatan, aku akan mengatakannya kepada Go An To Ako, kami siap menjadi tua di dunia persilatan, satu hari pun tidak akan melepaskan pedang ini, hidup di dunia persilatan mati pun harus di dunia persilatan. Tiam Giok Beng berkata, Kalian yang muda tetap lebih bersemangat dibandingkan kami yang tua-tua, aku berharap kalian jangan lupa pada sumpah ini, hidup dan mati harus selalu bersama. Wajah Kieti siat tiba-tiba menjadi merah. Oh, dewe, oh. Mereka sudah tiba di Kim Leng, dua bersaudara ma yang sudah menunggu di sana, langsung mencari mereka. Dengan aneh Kieti yang Lim bertanya, mengapa kalian menunggu di sini dan tidak pulang? Mahiong Hui mengerutkan alis, Kieto Ako, Lan Tiang Siang Set sudah tahu kalau kita bersekongkol menipu mereka, maka mereka sangat membenci kami. Kemarin mereka menyuruh orang mengantarkan sepucuk surat peringatan, dalam surat itu ditulis bahwa mereka akan membuat perhitungan dengan kami, dari teman-temanku aku mendapat kabar kalau mereka mengumpulkan orang-orang persilatan dari golongan hitam di Sucuan dan Hun Lem, mereka akan menunggu kami di jalan depan, aku takut aku tidak bisa melawan mereka, terpaksa aku datang untuk meminta tolong. Go An Hiong berkata, Waktunya sangat tepat, kami sedang bersiap-siap membasmi sampah-sampah dunia persilatan supaya barisan perusahaan perjalanan bisa berjalan dengan lancar dan tidak terganggu oleh mereka, pada kesempatan ini kita bisa membereskan mereka. Tadinya dua bersaudara ma tidak mengenal Go An Hiong, tapi Kieti yang Lim segera memperkenalkan mereka juga menceritakan kerjasama dengan keluarga Go An. Ma Hiong Hui dengan senang berkata, Sungguh bagus, di Suhai sudah ada kalian serta berencana membuka cabang di banyak tempat, kami juga akan merasa beruntung, kelak kalau kami mengantarkan barang jarak jauh kami akan lebih aman, bila terjadi sesuatu aku bisa minta bantuan. Ma Hiong Seng berkata, itu masalah yang masih jauh, kesulitan kita sekarang adalah kalau kita dibantu oleh keluarga Go An dan teman-teman yang masih muda kita akan lebih tenang, ada beberapa perusahaan perjalanan di Kim Leng di mana orang-orang golongan hitam tidak suka karena menghalangi datangnya rejeki mereka, kali ini mereka telah menyiapkan banyak uang, kalau hanya mengandalkan kami dan Kieto Ako serta beberapa orang lagi sepertinya kita tidak akan bisa menghalangi mereka. Apakah Ma Heng tahu siapa saja mereka itu? Tanya Pui Chiao Jin. Kami belum jelas, dengan sangat rahasia Lantian Siang Set mengundang mereka melalui surat, ternyata diam-diam golongan hitam selama beberapa tahun ini mulai memperluas kekuatannya, mereka mengundang orang-orang tempo dulu yang liai, dari dunia persilatan juga menarik banyak pesilat tangguh, katanya mereka siap secara terang-terangan dipimpin oleh Lantian Siang Set dan keponakan mereka. Mengajak bertarung secara terbuka, yang pasti pesilat tangguh secara diam-diam akan menghadang kita di sepanjang jalan, kata Ma Heng Seng. Kata Pui Chiao Jin, mereka sungguh pintar, bila mereka melakukan secara terang-terangan kita bisa menghindar, tapi kalau menyerang secara diam-diam jadi akan lebih susah, care yang akan kita lakukan adalah menghadapi kedua-duanya. Apa yang dimaksud menghadapi kedua-duanya? Tanya Goan Jit Hong. Aku tidak pernah bertemu orang secara terang-terangan, maka tidak ada yang mengenalku. Goan Toa Kop pun sudah lama tidak muncul di dunia persilatan, juga tidak memiliki hubungan dengan orang golongan hitam, jarang ada yang mengenalnya, karena itu kami berdua akan membawa empat orang anak buah kami dan kita akan berpencar. Hiong Sutit membawa yang lain terus mengikuti barisan perusahaan perjalanan, kita membagi menjadi dua kelompok, satu di depan dan satu di belakang, kami akan menjadi orang yang melewati jalan itu tapi kami akan selalu memperhatikan keadaan. Bila ada yang menyerang perusahaan perjalanan kita yang akan lebih dulu membasmi mereka, jawab Pui Chiao Jin. Care yang baik? Tapi dengan care apa kita tahu kalau lawan adalah orang golongan hitam? Tanya Goan Jit Hong. Jika mereka ingin menyerang perusahaan perjalanan tentu membutuhkan banyak orang, asalkan matuk kita jeli, melihat ada orang yang pantas dicurigai kita harus hati-hati, kita tidak akan sulit mengenali identitas mereka. Aku tidak secerdik kau dalam menilai orang, terpaksa kau berjalan di depan karena kesempatan untuk bertemu orang-orang lebih besar kata Goan Jit Hong. Baiklah, kita tetapkan dulu rute yang akan kita lewati. Aku akan membawa orang berjalan terlebih dulu, sepanjang jalan nanti aku akan memberi kode. Bila ada kesempatan, sebisa mungkin aku akan membereskan musuh, kalau tidak barisan perusahaan perjalanan yang di belakang harus siap menghadapi musuh kata Pui Chiao Jin sambil tertawa. Lebih baik barisan perusahaan perjalanan dibagi menjadi 2-3 kelompok, satu kelompok berjalan di depan untuk mencari tahu, sebenarnya juga untuk memancing perhatian mereka, dengan begitu aku bisa melayani mereka. Pui Heng jarang berkelana di dunia persilatan, tapi pendapatnya ternyata lebih bagus dari kita orang dunia persilatan, kata Kieti Yang Lim sambil tertawa. Sebenarnya dia sering berkelana di dunia persilatan, mungkin lebih sering dibandingkan kalian hanya saja dia selalu mengubah penampilannya, dengan mengenakan baju pelajar usang menjadi pelajar miskin, siapa yang tertarik padanya dengan penampilan seperti itu kata Goan Jit Hong. Dengan penampilan seperti itu di setiap kota yang kita lewati, kalau ada kabar aku akan membuat sebuah puisi di penginapan untuk menjelaskan keadaannya, begitu kalian sampai kalian akan tahu situasinya, kalau tidak ada puisi di penginapan, artinya keadaan aman-aman saja, kata Pui Chiao Jin. Bagaimana kalau di penginapan tersebut tidak bisa digantung puisi tanya Kieti Yang Lim. Bila tempat untuk menginap banyak orang pasti bukan penginapan biasa, maka hal ini tidak perlu dikhawatirkan, jawab Pui Chiao Jin. Goan Jit Hong berkata sambil tertawa, tulisan kaligrafi adik Pui sangat bagus bisa bersaing dengan tulisan kaligrafi dari orang terkenal, maka kalian tidak perlu merasa khawatir. Puisinya akan digantung di tempat yang mudah dilihat, maka begitu membaca puisinya kita akan segera tahu situasi di sana. Kalau begitu itu lebih baik, aku berharap puisi Pui Heng jangan terlalu dalam maknanya, karena pengetahuanku dalam bidang sastra sangat terbatas, takutnya akan timbul salah pengertian malah akan membuat petaka kata Kieti Yang Lim. Kieto aku jangan terlalu sungkan, tanda di perutku tidak sampai 20 gram, paling-paling aku akan menulis puisi biasa, tidak akan sulit dimengerti oleh kalian, bila aku berada di penginapan berarti situasi di sana gawat, tapi kalian jangan sampai menyapaku, kita pura-pura tidak saling mengenal mungkin dengan demikian kita bisa memberi pukulan secara tiba-tiba jelas Pui Chiao Jin. Baiklah, kita tentukan care ini, Tian Xia dan Piao Leng berjalan paling depan, Pui Toako bisa memperhatikan keadaan mereka, barisan perusahaan perjalanan berada di tengah, Goan Toako berjalan di baris belakang, rutanya tidak tentu tapi harus jalan darat, Tian Xia sangat hafal dengan jalan di daerah sini, dia akan memilih jalan yang cocok pesan Kieti Yang Lim. Setelah berunding, So Tian Xia dan Lim Piao Leng segera berangkat. Pui Chiao Jin membawa dua murid Kieti Yang Lim berada di kelompok kedua, Kieti Xia dan Goan Hong tetap menggunakan identitas mereka sebagai ketua dan wakil ketua perusahaan perjalanan Suhai dan berjalan bersama perusahaan perjalanan Kim Leng, dua bersaudara ma berjalan. Di kelompok ketiga, Goan Jit Hong dan dua anak buahnya berjalan di paling belakang. Setiap kelompok berjarak 1.5 li begitu menginap So Tian Xia tetap harus berhenti, ini adalah care yang paling cocok. Hari pertama berjalan dengan aman, mereka berjalan sampai 50 li lebih dan beristirahat di kota Buliong, hari kedua dipengsui menurut orang-orang ada tiga pedagang yang diikat dan ditelanjangi di penginapan dan disekap di kandang kuda, mulut mereka disumpal dengan kotoran kuda. Ketiga orang itu sama-sama menginap di penginapan yang sama dengan barisan perusahaan perjalanan Suhai. Kieti Yang Lim tahu semua itu adalah pekerjaan Pui Chiao Jin, dia masih pura-pura datang untuk menghibur, ketiga orang itu pura-pura tidak ingin banyak bertanya juga tidak mengatakan apa-apa. Setelah ditolong mereka pergi dengan terburu-buru, dari pandangan match mereka terlihat kalau mereka punya tenaga dalam tinggi dan orang yang berilmu tinggi, diam-diam Kieti Yang Lim mengagumi teknik Pui Chiao Jin yang tinggi. Mereka bertiga pasti pesilat tinggi di dunia persilatan, setelah terkena gurawan Pui Chiao Jin mereka pasti malu bertemu dengan sesama orang golongan hitam dan mereka pasti mengira kalau ini adalah hasil pekerjaan Kieti Yang Lim dan Chiam Giok Beng. Karena sewaktu mereka pergi dari pandangan mereka terpancar kebencian, tapi mereka pasti tidak akan mau bertemu dengan Lanti Yang Siang Set lagi. Kieti Yang Lim masih berpura-pura tidak tahu apa-apa dia memberi ongkos dan baju untuk mereka, karena gurawan Pui Chiao Jin sangat tunik, mereka ditelanjangi bila tidak mau menerima. Bantuan dari Kieti Yang Lim mereka akan telanjang bulat pergi dari sana. Hari kedua, mereka sudah berada di perbatasan sucuhan dan holam, Go An Hiong melihat di penginapan ada sebuah puisi yang digantung di dinding, dia segera berkata kepada Kie Pishia, Nona Kiet, hari ini sepertinya keadaan tidak begitu aman. Kie Pishia yang sudah lama menganggur setelah mendengar kata-kata Go An Hiong malah senang, dia berkata, di mana puisi Paman Pui? Apa yang dia katakan? Go An Hiong dengan mulutnya memberi tanda ke arah dinding dan berkata, puisi kedua dihitung dari kanan. Dia berkata lagi, dibaca dalam hati jangan sampai keluar suara. Kie Pishia melihat ke arah dinding ada tulisan kaligrafi yang berbunyi, tubuh berada di dunia persilatan tapi hati berada dalam Buddha, di depan bunga di bawah sinar bulan melihat keadaan sendiri, setelah bertarung di waktu senggang minum arak, benar-benar hal yang mengasyikan, dengan begitu kita akan sempurna menjadi manusia. Kie Pishia lama membaca dengan aneh dia berkata, puisi itu tidak begitu bagus, artinya juga tidak jelas, apa maksud puisi itu? Go An Hiong tersenyum dan berkata, puisi Paman Pui hanya aku yang bisa mengerti, kami juga mempunyai kode khusus, kalau dikemukakan kalian tidak akan mengerti, nona Kie, cobalah dengan perasaan memikirkannya aku percaya kau akan mengerti apa maksud Paman Pui. Kie Pishia malu bertanya lagi, terpaksa dia mencoba mengerti puisi itu, Go An Hiong memanggil pelayan rumah makan dan meminta dia menyiapkan nasi, sayur, dan arak. Lalu memberitahu kepada pelayan kalau dia adalah ketua perusahaan dan barisan perusahaan perjalanan akan segera datang kemari. Biasanya orang perusahaan perjalanan selalu royal, maka pelayan itu buru-buru ke kasir dan bagian dapur bahwa akan datang barisan perusahaan perjalanan. Sewaktu Go An Hiong kembali, Kie Pishia sambil tertawa berkata, Go An To Ako, Aku sudah mencoba menebak-nebak puisi itu, tapi aku tidak tahu apakah artinya benar atau tidak. Coba kemukakan tebakanmu, pinta Go An Hiong. Puisi Paman Pui semua berada di huruf kedua di tiap kalimat, kalau digabung katakan hanya menjadi di sekeliling kita ada musuh, apakah benar? Go An Hiong mengangkat jempolnya memuji, Nona benar-benar pintar, Nona sangat cepat menangkap artinya, maksud Paman Pui memang seperti itu. Kata-kata di sekeliling kita ada musuh sepertinya tidak sempurna, di mana musuh itu? Dan siapakah mereka? Dia tidak menjelaskannya. Kalau dijelaskan dengan teliti akan kehilangan maknanya, dia memberitahu di sekeliling berarti ada di sekeliling kita, jelas Go An Hiong. Apakah maksudnya di rumah makan ini? Tanya Kie Pishia. Jangan sampai terlalu menyolok kalau kau sedang mencari orang, tapi aku sudah melihat sasaran, kita ambil kesempatan. Saat Paman belum datang. Tapi bagaimana kita bisa mencoba kekuatan musuh? Baiklah, di mana mereka berada? Tanya Kie Pishia. Di meja di dekat jendela di sebelah kiri, jawab Go An Hiong. Diam-diam Kie Pishia melihat ke arah yang diberitahu Go An Hiong, di meja itu ada dua orang huwasyo yang satu kulitnya putih dan gemuk, sedangkan yang satu lagi kurus usia mereka sekitar 50 tahun. Di sisi meja itu ada seorang berusia sekitar 30 tahunan, dia memakai baju berwarna putih, sepertinya suaminya baru saja meninggal, karena di salah satu telinganya terselip bunga putih yang terbuat dari benang wal, warna putih biasanya menandakan ada orang yang meninggal. Kie Pishia melihat tiga orang itu, dengan suara rendah dia berkata, aku yakin dua orang itu bukan huwasyo dan perempuan itu bukan janda, mereka adalah orang dunia persilatan golongan hitam. Orang golongan hitam ada dua jenis, yang satu adalah bandit yang bergerombol, yang satu lagi adalah perampok yang aksinya sendiri-sendiri, mereka selalu memakai identitas bermacam-macam untuk melindungi diri mereka sendiri. Tapi itu belum tentu mereka kata Kie Pishia. Memang, puisi Pui Ji Shok Dibait pertama berbunyi tubuh berada di dunia persilatan hati berada di Buddha artinya dia adalah seorang huwasyo, kalimat kedua adalah melihat keadaan sendiri itu maksudnya perempuan yang baru ditinggal suaminya, memang di penginapan ini banyak tamu yang datang untuk makan, tapi yang cocok dengan puisi Paman Pui hanya mereka bertiga, masa Pui Ji Shok bisa salah? Kie Pishia masih tidak percaya, Paman Pui hanya mengatakan di sekeliling kita ada musuh, belum tentu musuh berada di rumah makan ini, dan musuh belum tentu tahu kita akan beristirahat di sini. Sekarang hari sudah sore, kita harus beristirahat di sini, hanya penginapan ini yang mempunyai tempat luas baru bisa menampung orang-orang suhai yang begitu banyak, jelas Go An Hyong. Setelah musuh mendapat informasi ini, mereka menunggu kita di sini, tapi aku juga tidak 100% yakin ketiga orang itu yang dimaksud, tapi kita bisa mencobanya. Bagaimana caranya tanya Pishia? Aku akan mengajak bicara dengan mereka, mungkin kata-kataku akan membuat Nona marah, aku harap kau jangan menyimpannya di hati, lanjut Go An Hyong. Karena ingin tahu Kie Pishia tidak berpikir panjang lagi, dia segera menjawab, tidak masalah. Aku melakukan ini karena terpaksa, sepertinya musuh ingin damdiam menyerang kita, kalau belum tahu keadaan mereka dulu, begitu orang-orang suhai tiba akan lebih sulit lagi, demi keselamatan semua orang, harap kau jangan menyimpannya di hati, Go An Hyong langsung berdiri dan berjalan ke depan perempuan itu, dia bertanya, Enci, apakah kita bisa mengobrol? Perempuan itu mengangkat alisnya, menjawab, aku adalah janda yang baru ditinggal suami, kau seorang lelaki kita tidak saling kenal, mengapa kau mengajakku mengobrol? Suara perempuan itu sangat besar, membuat para tamu yang ada di rumah makan itu bisa mendengarnya, semua tamu melihat ke arah mereka, Hua Sio kurus itu sepertinya ingin datang menegur, tapi dilarang oleh Hua Sio gemuk, Kie Pesia sangat memperhatikan gerak-gerik mereka, diam-diam dia mengagumi penafsiran Go An Hyong. Kedua Hua Sio itu jelas-jelas adalah orang yang mencari masalah, yang kurus mulai terlihat tidak sabar, yang gemuk terus menasihatinya supaya tidak terlihat, kalau mereka adalah orang yang sedang menunggu orang-orang suhai. Ada sebagian tamu mulai mengawasi mereka, Go An Hyong berteriak, kalian jangan salah paham, aku tidak berniat jahat. Perempuan itu tetap berteriak, kau adalah seorang lelaki dan aku perempuan, kau datang mengajakku mengobrol, kau pasti berniat jahat. Cuan Tuan, aku harap kalian menjadi orang baik, tolong aku untuk mengusir lelaki cabul dan jahat ini. Tamu-tamu menghampiri mulai mendorong, Go An Hyong menahan dengan tangan, dia menunjuk Kie Pesia, istriku ada di sana, masa aku tertarik pada bibi ini. Kalian harus berpikir apa mungkin ini terjadi? Kie Pesia terpaku, dia tidak menyangka kalau Go An Hyong akan berkata demikian, pantas dari tadi dia selalu meminta izin supaya dia jangan marah, memang dia tidak suka tapi apa boleh buat. Para tamu rumah makan mulai tahu kalau mereka adalah pasangan suami istri, mereka melihat lagi Kie Pesia yang begitu cantik seperti bunga dan masih muda, lebih cantik dibandingkan perempuan itu, maka mereka pun tertawa keras. Paling sedikit orang-orang menganggap Go An Hyong bukan orang yang mati keranjang. Perempuan itu tetap dengan nada marah bertanya, kau ingin bicara apa padaku Go An Hyong tertawa, aku orang sucuan, aku adalah pengurus perusahaan perjalanan di Kim Leng, sebulan yang lalu aku baru pulang, aku baru tahu kalau satu-satunya Toa Koku sudah meninggal dunia setengah tahun yang lalu. Lalu apa hubungannya dengan kutanya perempuan itu? Menurut keluargaku, semenjak kakakku meninggal, Nsoku, mengikuti seorang Huasyo kabur dari rumah, dan sebelumnya Nsoku memang sudah mempunyai hubungan dengan Huasyo itu, sepertinya Toa Koku itu meninggal karena kejengkelannya. Perempuan itu bertambah marah lagi, itu adalah Aib keluargamu, mengapa kau mengatakan kepadaku? Aku sudah sepuluh tahun meninggalkan rumah, maka aku tidak begitu akrab dengan keluargaku tapi mendengar Nsoku yang begitu tidak tahu malu itu, aku masih ingat wajahnya, hari ini aku bertemu denganmu membuatku teringat pada Nsoku yang kabur dengan Huasyo, maka aku menghampirimu untuk bertanya lebih jelas. Karena Go An Hyong bicara dengan serius, sepertinya hal itu memang benar-benar terjadi, maka para tamu mulai curiga, perempuan itu berteriak lagi, kau bicara seperti kentut, aku sama sekali tidak mengenalmu mengapakah sembarangan bicara seperti itu? Aku memang tidak mengenal orang yang membawa kabur Nsoku, tapi menurut keluargaku yang membawa kabur Nsoku adalah seorang Huasyo gemuk dan putih, aku lihat di sampingmu ada dua orang Huasyo, salah satunya sangat mirip dengan ciri-ciri itu. Huasyo gemuk dan putih itu mulai marah dia berdiri, Oni Tuhut, Chuan jangan sembarangan mengeluarkan kata-kata menghina Huasyo. Aku hanya berkata demikian kalau pelakunya bukan Taesu, untuk apa Taesu begitu tegang? tanya Go An Hyong. Seorang tamu berkata, perempuan itu semalam datang bersama kedua Huasyo ini, mereka menginap di loteng, mereka menyewa dua kamar yang bersebelahan, tadi pagi aku masih melihat mereka saling menyapa dan mengobrol. Huasyo gemuk dan putih itu berkata, Oni Tuhut, Chuan kalau bicara harus hati-hati, ini bukan waktunya untuk bergurau. Tamu itu berkata, aku tidak bercanda, aku juga sempat melihat perempuan ini keluar dari kamar kalian. Huasyo kurus itu marah dan dari bawah baju Huasyo yang lebar dia mengeluarkan sebuah golok, membentak, kau menghina kebersihan seorang Huasyo, aku akan membunuhmu. Tamu itu ketakutan dan terus mundur sambil berteriak, tolong, Chuan-Tuan, tolong aku. Huasyo ini ingin membunuhku. Huasyo gemuk itu segera menarik temannya dan berkata, Sute, kita adalah Huasyo, jalan kita selalu lurus, kalau kau bertengkar malah akan membuat kita berada di pihak yang salah. Dari tempat jauh tamu itu masih berteriak, aku tidak salah lihat, mereka satu komplotan, Chuan, kalian harus menghukum. Orang-orang cabul ini mungkin kakakmu dibunuh oleh mereka. Perempuan itu berdiri, kalian benar-benar sedang kentut, aku sama sekali tidak mengenal orang ini juga tidak mengenal kedua Huasyo ini. Tamu itu masih berteriak dari jauh, kalau begitu, mengapa kau masuk ke kamar kedua Huasyo itu? Perempuan baik-baik masuk ke kamar Huasyo, apakah tidak akan terjadi sesuatu? Mendengar teriakan tamu itu, Guan Heng tahu kalau tamu itu adalah Pui Chiaw Jin, maka dia bertambah yakin. Kiepi siapun mulai mengetahui siapa tamu itu, dia datang dan mencabut pedangnya, lalu berkata, To'ako, kita tangkap dia dan kita antar mereka ke pihak berwajib. Tunggu dulu, kita belum mendapatkan bukti, kita tidak boleh sebarangan menuduh orang baik-baik, siapa nama Nso? Dan apasahnya? Mengapa sendirian berada di sini? Mengapa aku harus memberitahu-mu? Kalau aku sudah tahu, kau bukan Nso ku yang memalukan keluarga ku itu, aku pasti tidak akan berani mengganggu lagi jawab Guan Heng. Rumahku sangat jauh, ada di Hun Lam, lima tahun yang lalu suamiku meninggal, kali ini aku datang ke Kim Leng Ut, mencari saudara, jelas perempuan itu. Tamu yang diperankan oleh Pui Chiaw Jin kembali berteriak, jangan percaya pada kata-katanya, semua itu bohong, Tuan, apakah dia kakak iparmu? Aku tidak tahu tapi dia benar-benar bersekongkol dengan kedua Taisu itu. Apakah kau dengar? Nso tanya Guan Heng. Tidak ada terjadi seperti yang dia katakan jawab perempuan itu. Pui Chiaw Jin kembali berteriak, Tuan, ikat mereka dan serahkan kepada yang berwajib, Aku bisa menjadi saksi, kedua Hwasyo itu pun jangan dibiarkan kabur. Tiba-tiba Hwasyo kurus itu melayangkan tangan kemudian keluar sinar berkelebat. Kie Pishia yang tahu Pui Chiaw Jin tidak akan terkena senjata rahasia itu demi menutupi identitas aslinya, dia mengangkat sebuah kursi dan menahannya di depan Pui Chiaw Jin, lalu terdengar krep. Sebuah senjata rahasia menancap di kursi itu. Kie Pishia mengangkat kursi itu, dia menunjuk senjata rahasia itu dan berkata kepada para tamu, Hwasyo jahat ini ingin membunuh supaya tutup mulut, berarti mereka bukan orang baik-baik. Para tamu rumah makan menjadi ribut, melihat keadaan menjadi kacau, perempuan itu segera meloncat ke atas dan berteriak, kalian jangan ribut, aku mengaku mengenal kedua Taisu itu tapi kami adalah orang dunia persilatan, kami bukan orang yang berbuat cabul, dan aku tidak mempunyai hubungan apapun dengan bocah ini, dia sembarangan bicara. Dengan ringan dia naik ke atas meja, satu kakinya menginjak sebuah cangkir, satu kaki diangkat tapi tubuhnya sama sekali tidak bergoyang, berarti dia berilmu silap tinggi, hal ini membuat para tamu terkejut. Terdengar perempuan itu berkata, namaku adalah Ho Gwat Nio, dijuluki Ho Kiyo Boe, Rase berekor 9, kedua Taisu ini yang gemuk bernama Liu Kong, dan yang kurus Liu Hoan. Teman-teman yang datang dari So Chuan, Hun Lem, Kui Ye Chiu, dan Sam Chiu pasti mengenal nama kami. Perkataan ini baru keluar, para tamu yang sedang makan dan selalu berkelana di dunia persilatan tahu nama mereka, mereka adalah perampok besar, membunuh orang seperti membunuh semut, maka para tamu pun merasa takut. Go An Hiong tertawa terbahak-bahak, kalian bertiga sungguh berilmu tinggi, kalau bukan dengan Kera, tadi memancing kalian, benar-benar sulit untuk mengetahui identitas kalian. Ho Gwat Nio tertawa dingin, Hei, orang Si Go An, kau tidak perlu berpura-pura, dari awal kami sudah tahu kalau kau adalah putra kesayangan Go An Jit Hong, apakah karena hidup kalian terasa nyaman selama ini maka hati kalian ditutupi setan, untuk apa kalian bekerja sama dengan Su Hai? Kalian harusnya tahu diri sebab kita tidak saling bermusuhan, maka segeralah keluar dari Su Hai, kami tidak akan membuat kalian susah. Kalian sengaja mencari ribut dengan perusahaan perjalanan Su Hai, ada perselisihan apa kalian dengan perusahaan perjalanan Su Hai? tanya Kie Pishya. Liu Kong tertawa terbahak-bahak, tidak ada permusuhan apapun, hanya saja semua usaha perusahaan perjalanan diambil oleh Su Hai, kalian benar-benar tidak punya perasaan, kalian sudah menghalangi teman-teman golongan hitam mencari rejeki, maka kami diundang oleh teman-teman untuk membasmi kesombongan kalian. Go An Hiong berkata, maaf sekali, kami baru saja bekerja sama dengan perusahaan perjalanan Su Hai dan siap melebarkan usaha, dan kami pun siap membuka beberapa cabang, bila barisan perusahaan. Perjalanan Su Hai lewat, harap lo Ciam Pue bisa membantu kami lewat dengan tenang. Ho Guat Nio marah, Kentut, hari ini juga kami akan menghancurkan perusahaan perjalanan Su Hai, kau masih bermimpi akan membuka kantor cabang? Membuka kantor cabang Su Hai harus dilaksanakan, kami tidak diizinkan teman-teman golongan hitam untuk banyak bertanya, kalau kalian bertiga tidak memberi izin kami akan membuat kalian marah, kalian boleh bertarung dengan kami. Liu Huan marah, bocah ingusan, kau belum mencapai tahap mengajak kami bertarung, kami akan menunggu Kie Tiang Lim. Go An Hiong tersenyum, kabar yang Anda dapatkan terlalu lambat, Paman Kie sangat terkenal dan berwibawa di dunia persilatan, selama puluhan tahun ini belum pernah bertemu musuh, sekarang beliau telah pensiun dari perusahaan perjalanan Su Hai, penanggung jawab perusahaan perjalanan Su Hai yang sekarang adalah kami anak-anak muda, ketuanya adalah Nona Kie, aku Go An Hiong adalah wakil ketuanya, kalau kalian bertiga ingin menghancurkan perusahaan perjalanan Su Hai, kalian harus berhadapan dengan kami. Ho Gwat Nioh tersenyum, kau memanggil dia Nona Kie, ternyata dia bukan istrimu. Wajah Kie Pisha berubah, Go An Hiong berkata, itu hanya asal berkata, seperti tadi aku mengatakan, kalau kau adalah janda yang kabur bersama Ho Sio, tapi sebenarnya bukan. Pui Chiao Jin yang berdiri di tempat jauh berteriak lagi, Tuan, kau dan Nona itu bukan suami istri, kau hanya bercanda, tapi perempuan ini masuk ke kamar Ho Sio, kemudian menutup pintu, lama baru keluar. Itu adalah kenyataan. Liu Kong marah dan berteriak, kurang ajar. Apakah kau ingin cari mati? Tangannya melayang, sebuah Piao terbang keluar, Pui Chiao Jin dengan cepat masuk ke kolong meja, Piao itu menancap di dinding. Ho Sio gemuk, aku jarang berkelana di dunia persilatan, aku tidak tahu siapa kau, tapi melihatmu sembarangan menyerang orang yang tidak bisa ilmu silat, aku duga kau tentu sampah dunia persilatan. Liu Kong benar-benar marah, dia mencopot tasbih yang tergantung di lehernya, kemudian dia menggoyang-goyang tasbih itu, tasbih itu berbunyi dengan suara besar, ternyata butiran tasbih terbuat dari besi. Dia membuka tasbih itu menjadi rantai dengan panjang kira. Enam kaki, dengan suara besar dia berteriak, orang tidak tahu diri, biar aku mengirim nyawamu dengan rantai ini. Go An Hiong sama sekali tidak takut, dengan pedang di tangan dia berdiri dengan gagah, baiklah, aku sudah mengabdi kepada perusahaan perjalanan suhai tapi belum pernah berjasa, kau akan menjadi sasaran pertamaku. Ho Guat Nio mengerutkan alis, Su Heng, bertarung dengan bocah tengik ini, itu akan merusak nama kita yang sudah terkenal. Go An Hiong tersenyum, Ho Kiu Buwe, di depan mataku, kau belum pantas menyandang sebagai Lo Chiam Puwe, apakah kau tidak lelah terus berdiri di atas cangkir harap? Ho Guat Nio tersenyum, ibumu memang merasa sedikit lelah, tapi belum ingin turun, kalau kau punya hati yang sayang kepada orang tua, carilah akal supaya aku turun dari sini. Dengan santai Go An Hiong tertawa, itu sangat mudah, asal tanganku boleh dijulurkan, kau tentu akan menuruti perintahku dan kau akan turun dari sana. Setelah itu Go An Hiong mengebrak meja dan berteriak, turunlah. tenaga mengebrak meja-nya sangat besar membuat Po Chi dan Cangkir arak bergetar tapi Ho Guat Nio tetap berdiri di sana dan tidak bergerak sama sekali, dia tersenyum, puteraku yang baik, apakah hanya dengan care seperti itu kau ingin mengagetkan ibumu, masih jauh, nak. Go An Hiong tersenyum, Ho Kiu Buwe, kau sedang berdandan seperti seorang janda, kau harus tahu diri, mengapa di tempat umum kau membuka celana. Ho Guat Nio terkejut, dia merasa di bawah tubuhnya seperti ada angin yang berhembus, dengan cepat dia melihat ke bawah, ternyata celana bagian depan dan belakang semuanya basah, tadi ketika Go An Hiong mengebrak meja, membuat Po Chi dan Cangkir bergetar sehingga arak yang ada di dalam Cangkir dan Po Chi meloncat keluar membasahi celananya, dia berbaju putih dan udara saat itu hangat. Celananya terbuat dari bahan sutera yang tipis kalau basah kainnya akan menempel di kulit membuat lekukan tubuhnya terlihat dengan jelas. Orang yang menonton keramaian memang mereka bersembunyi di kejauhan tapi mereka tidak tahan mendengar gurauan Go An Hiong dan mereka pun tertawa keras. Wajah Ho Gwat Nioh berubah tapi ini adalah hal yang memalukan, dia berada di tempat umum, dia adalah orang dunia persilatan golongan hitam dan sering berkelana, tapi jika telanjang dia tetap merasa malu. Yang membuat dia terkejut adalah tenaga Go An Hiong, begitu dia mengebrak meja, membuat arak menyemprot ke atas, itu tidak aneh, yang aneh adalah mangkuk arak yang besarnya hanya sebesar telapak tangan dan setengah bagian cangkir tertutup oleh kakinya tapi arak tetap bisa menyemprot, yang anehnya lagi arak tidak membasai sepatunya malah membasai celananya, dan dia sama sekali tidak merasa. Tenaga dalam pemuda itu ternyata hebat, sudah mencapai pada taraf di mana dia menginginkan dia bisa melakukannya, tampaknya anak muda itu tidak bisa dipandang sebelah mata. Matanya berputar, dia berkata kepada Liu Kong, to aku gendut, tolong jaga bocah ini, jangan biarkan dia kabur, aku ke kamar dulu untuk mengganti baju, nanti aku akan membereskan dia. Apakah kau butuh aku membereskan dia sekarang juga tanya Liu Kong? Tidak perlu. Aku sendiri bisa membereskan dia. Dia meloncat dan sudah melewati pagar loteng kemudian dia masuk ke sebuah kamar. Pui Chiao Jin berteriak lagi, Tuan, perempuan itu sekamar dengan Huo Siu, orang seperti mereka tidak punya rasa malu, aku rasa dia mengganti baju hanya pura-pura, yang benar dia sedang mengambil sesuatu untuk menghadapimu. Mengapa Tuan bisa tahu kata Goan Hyeong? Karena kamar yang dia masuki adalah kamar Huo Siu itu, bukan kamarnya sendiri. Goan Hyeong berkata, Huo Siu gemuk, seorang janda masuk ke kamar Huo Siu untuk mengganti baju, ini adalah berita yang aneh. Tamu ini benar-benar cabul. Kau jangan cerwet, mereka adalah perampok yang membunuh orang tanpa berkedip, apakah kau tidak takut kepalamu akan dipenggal? bertanya Kiep Pisya. Pui Chiao Jin berteriak lagi, Ya, Tuhan. Aku benar-benar takut kepada janda itu, kalau kepalaku hilang, aku sungguh tidak berguna. Dengan cepat dia masuk ke kolong meja dan tepat saat itu sebuah pisau datang menancap di depannya, kalau dia tidak segera menarik kepalanya, pisau itu sudah menancap di lehernya, Pui Chiao Jin berteriak lagi seperti ketakutan, kemudian dia berkerut seperti seekor landak. Ho Guat Nio turun seperti seekor burung, dia sudah mengganti bajunya dengan celana panjang berwarna merah, satu tangannya mengangkat Pui Chiao Jin, tangan yang lain memegang pisau, kemudian dia berteriak, kalau kau berani menertawakanku lagi, aku akan memotong lidahmu. Pui Chiao Jin terus gemetar, kedua tangannya terus memberi hormat, Lee Ng Hyong, Tai Hu Jin, ampuni aku, aku tidak berani cerwet lagi. Kie Psi Atau kalau Pui Chiao Jin hanya pura-pura, maka dia sengaja berkata, Ho Ki Uwe, kau membunuh seorang desa yang tidak tahu apa-apa, itu bukan tindakan seorang Ng Hyong, apakah kau tidak malu ditertawakan oleh sesama orang dunia persilatan. Setelah mendengar perkataan ini, Ho Guat Nio jadi merasa malu, tapi dia tetap mengancam dengan pisau belatinya, baiklah, aku akan memaafkanmu, lebih baik kau pukul sendiri wajahmu sepuluh kali. Pui Chiao Jin benar-benar menampar dirinya sendiri sebanyak sepuluh kali, hal ini membuat Kie Psi Atau terkejut. Tapi Go An Hyong malah tertawa, orang ini sangat cerwet tapi penakut, benar-benar pantas dipukul. Kie Psi Atau kalau paman dan keponakan ini pasti sedang merencanakan sesuatu, tapi melihat Pui Chiao Jin yang menampar dirinya sendiri, dia merasa itu tidak pantas, maka Kie Psi Atau pun membuang muka tidak tega melihatnya. Ho Guat Nio adalah perampok besar yang berkelana di dunia persilatan, matanya sangat jeli, dari awal dia sudah curiga kepada Pui Chiao Jin, maka begitu dia turun dari loteng, dia segera mencari Pui Chiao Jin. Demi mengetahui identitas Pui Chiao Jin, dia sengaja menyuruh Pui Chiao Jin menampar dirinya sendiri, kalau Pui Chiao Jin adalah orang yang punya nama tidak akan menolak permintaannya, tidak disangka Pui Chiao Jin benar-benar menampar dirinya dengan tenaga lumayan besar, karena di wajahnya sekarang ada bekas jari, karena itu Ho Guat Nio mulai hilang rasa curiganya, apalagi Kie Psi Atau membalikan wajahnya, dia mengira karena Kie Psi Atau benci dengan sikap ketakutan Pui Chiao Jin, hal ini membuatnya tenang dan rasa curiganya tidak bertambah terus. Setelah memukul wajahnya sendiri, Ho Guat Nio melempar Pui Chiao Jin ke bawah dengan dingin. Dia berkata, hari ini, kau bernasib baik, kalau lain kali kau masih berani menghinaku, aku akan memenggal kepalamu. Karena dilempar begitu keras Pui Chiao Jin kesakitan, dengan cepat dia masuk ke kolong meja dan tidak berani keluar lagi. Lalu Ho Guat Nio baru melihat Go An Hiong, bocah tengik, sekarang giliranku memberi pelajaran kepadamu. Dengan santai Go An Hiong berkata, Ho Kiu Bwe, kau tadi ke loteng apa membawa senjata kemari? Ho Guat Nio marah dia menarik ikat pinggangnya yang berwarna-warni, kemudian mencambutnya ke arah Go An Hiong. Sikap Go An Hiong memang terlihat santai tapi di dalam hati dia sudah bersiap-siap. Begitu ikat pinggang Ho Guat Nio marah mencambut ke arahnya, dia menyambutnya kemudian ditarik ke depan, sepertinya Ho Guat Nio tidak tahu kalau Go An Hiong akan melakukan hal ini, tubuhnya seperti terbawa oleh tarikan Go An Hiong. Kemudian dia menabrak Go An Hiong. Go An Hiong membawa pedang, dia ingin melukai Ho Guat Nio dengan pedangnya, tapi dia juga takut kalau Ho Guat Nio mempunyai rencana busuk, maka dia membalikan pedangnya, dia memukul kepala Ho Guat Nio dengan pegangan pedangnya. Kalau terkena Ho Guat Nio akan pingsan, jadi Go An Hiong mempunyai kesempatan bersiap-siap, benar saja Ho Guat Nio mengangkat pedangnya, tapi dengan sebelah tangannya lagi dia memutarkan ikat kepalanya ke atas kepala Go An Hiong. Awalnya Go An Hiong akan membiarkan kepalanya terlilit oleh ikat pinggang berwarna itu, kemudian mereka akan beradu tenaga dalam, tapi begitu ikat pinggang berada di atas kepala, dia berubah pikiran, sebab dia merasa kalau sampai terlilit oleh ikat pinggang perempuan itu tidak akan malu. Apalagi tubuh Ho Guat Nio terus mengeluarkan bau menyengat, otomatis ikat pinggangnya juga sangat bau. Dia tidak mau ikat pinggang itu melilit kepalanya, maka dengan cepat dia mengubah jurus. Awalnya lehernya ditarik untuk menghindari lilitan, kemudian dia menahan dengan pedangnya, maksud Go An Hiong adalah dia ingin memotong ikat pinggang itu. Tapi sewaktu ikat pinggang itu beradu dengan pedangnya terdengar suara seperti besi beradu, Go An Hiong terpaku dia segera berdiri dan mengambil sikap siaga, tangannya memegang pedang dengan erat. Ho Guat Nio tertawa, katanya, Bocah, untung kau bernasib baik begitu ikat pinggang dilepaskan, dia sudah memegang sebilah pedang tipis yang lentur, dia menggoyang-goyangkan pedang lentur itu, dan pedang segera menjadi lurus, ternyata pedang itu tersimpan di balik ikat pinggangnya. Diam-diam Go An Hiong mengucapkan syukur pantas Ho Kyu Bwee pura-pura seperti tidak ada tenaga dan tertarik olehnya, kalau saja ikat pinggangnya melilit ke tubuhnya dan mereka beradu tenaga dalam, begitu lawan mengerahkan tenaga untuk menarik, pedang lentur itu akan membuat tubuhnya terpotong menjadi dua. Ho Osyo Gemukliukong berkata, Guat Nio, bocah ini sulit diatasi, sebenarnya ikat pinggangmu yang tersimpan pedang telah membuat banyak pesilat tangguh mati, tapi sekarang ketahuan olehnya. Aku kira itu hanya kebetulan saja kata Ho Guat Nio tertawa. Benar, itu hanya kebetulan. Kalau bukan karena bau tubuhmu yang menyengat, hampir saja aku terkena tipuan busukmu. Karena bau tubuh inilah maka Ho Guat Nio dijuluki Rase, Ho Guat Nio tertawa terbahak-bahak, mengapa aku dijuluki Ho Kyu Bwee, mungkin kau tidak tahu alasannya. Aku memang tidak tahu, silakan ceritakan. Dengan angku Ho Guat Nio berkata, karena aku mempunyai sembilan jurus ilmu silat istimewa, setiap jurus bisa membunuh orang tanpa diduga. Bocah, kau baru melihat satu jurus, masih ada delapan jurus. Go An Hiong tertawa terbahak-bahak, ternyata seperti itu, satu ekormu sudah keluar, silakan keluarkan delapan ekor lainnya. Ho Guat Nio menggoyangkan pedangnya lalu, yang menyerang, Go An Hiong menahan dengan pedangnya, sekarang Go An Hiong baru merasa tenaga pergelangan Ho Guat Nio sangat kuat, malah dia bisa menggunakan pedang lentur beradu dengan pedangnya, tenaganya berada di atas Go An Hiong, maka Go An Hiong tidak berani menganggap enteng, dengan penuh semangat dia mulai bertarung dengan Ho Kyu Bwee. Jurus pedang Go An Hiong separuhnya ajaran dari ayahnya, sedangkan sebagian lagi ajaran oleh Pui Chiaw Jin, maka ilmu pedangnya terdiri dari bermacam-macam aliran, aneh juga sulit diatasi. Ho Guat Nio memang mempunyai tenaga dalam sangat tinggi, tapi tetap saja tidak mudah mengalahkan Go An Hiong, malah beberapa kali posisinya berada dalam bahaya. Melihat situasi kurang menguntungkan, Ho Sio gemuk mulai mengeluarkan tasbihnya yang terbuat dari besi, dia ingin membantu, tapi Kie Pishia menghadangnya, memang Liu Kong kuat dan berilmu tinggi, tapi ilmu pedang Kie Pishia pun tidak lemah, setelah beberapa jurus bertarung, Ho Sio gemuk itu jadi berputar-putar. Ho Sio kurus Liu Huan melihat mereka berdua tidak bisa mengalahkan dua orang muda itu, dia merasa malu, dia segera datang membawa golok ingin membantu temannya. Ho Guat Nio berteriak, To Ako kurus, jangan membantu. Kalau sekarang kalian tidak membereskan mereka, teman-teman mereka dalam jumlah besar akan datang, maka kita akan bertambah repot lagi. Justru kita harus bertarung dengan cepat, jadi To Ako jangan kemari, dasar ilmu silat kedua bocah ini sangat kuat, jika kau membantu malah jadi menghalangi, kau nanti terikat dengan pertarungan ini, lebih baik gunakan Cui Hun Po, simbal mengejar roh. Liu Huan segera menyimpan kembali goloknya, dia meloncat ke atas meja, dari balik baju Ho Sio yang lebar, dia mengeluarkan sebuah tas besar, dan mengeluarkan simbal-simbal yang terbuat dari tembaga. Simbal-simbal itu sebesar piring tapi sangat tajam. Dengan kedua jarinya dia menjepit pinggiran simbal, kemudian dan melemparnya, simbal itu terbang ke atas dan mengeluarkan suara yang menusuk telinga. Simbal itu terbang dengan arah tidak lurus, kemudian berputar-putar di atas kepala mereka, ditambah dengan suaranya yang menusuk telinga membuat Kiepi Sia dan Go An Hiong jadi terganggu konsentrasinya, gerakan tangan mereka. Menjadi kurang cepat, membuat Ho Gwat Nio dan Liu Kong berada di atas angin. Simbal tembaga itu terbang sebentar, kemudian berputar ke arah kepala Go An Hiong, bersamaan waktu itu Ho Gwat Nio menyerang, karena diserang dari depan dan belakang, maka keadaan Go An Hiong menjadi gawat. Terpaksa Go An Hiong menahan serangan Ho Gwat Nio, sambil menundukan kepala untuk menghindari simbal yang terbang, dari sudut matanya dia melihat simbal kembali datang akan membabat lehernya, dia berpikir asalkan sedikit menundukan kepala dan menggeser pinggangnya dia bisa menghindar. Tapi simbal yang terbang itu tiba-tiba memutar arah, dia terbang menuju ke pinggang Go An Hiong, dan Go An Hiong sama sekali tidak melihatnya, untung tubuh Kiepi Sia berputar dengan cepat dia memukul jatuh simbal itu dengan pedangnya, tapi Go An Hiong sudah mengeluarkan keringat dingin. Ho Gwat Nio berteriak lagi, toh aku kurus, hanya menerbangkan sebuah simbal saja tidak akan cukup. Liu Huan berkata, aku hanya mencoba gerakan refleksnya, jangan takut aku akan menerbangkan simbal yang lain untuk membereskan mereka. Dia bersiap-siap menerbangkan simbal yang lain, Go An Hiong tahu begitu dia menerbangkan simbal dengan jumlah mencapai 10 buah, maka akan sulit diatasi. Terpaksa dia berteriak, nona Kie, kita harus punggung memunggungi mereka supaya bisa saling melihat datangnya simbal itu. Kiepi Sia berputar ke belakang Go An Hiong tapi Liu Huan berteriak, toh aku dan Goat Nio silahkan serang terus, aku yang akan membuat mereka kalang kabut. Sekarang 9 simbal sudah berterbangan seperti bintik jatuh, suaranya sangat kencang, bersamaan itu Ho Guat Nio dan Liu Kong menyerang mereka semakin kencar. Sewaktu Kiepi Sia merasa cemas, tiba-tiba dia melihat Ciam Giok Beng masuk, dia segera berteriak, Paman, cepat bantu kami. Dari wadah sumpit yang ada di atas meja, Ciam Giok Beng mengambil segenggam sumpit, sebatang demi sebatang dilemparkannya, terdengar ting, ting, ting. Setiap sumpit berhasil melubangi satu simbal, sumpit itu membuat simbal terpaku ke pagar loteng, dan semuanya tersusun dengan rapi seperti hiasan dinding. Simbal itu terbuat dari tembaga yang keras tapi dengan sumpit yang terbuat dari bambu, Ciam Giok Beng bisa membuat simbal itu berlubang dan terpaku di pagar loteng, hal ini membuat Ho Guat Nio terpaku sehingga mundur, Liu Kong juga mundur, mereka bertiga berkumpul dan mengambil sikap siaga. Siapa kau? Pak tua tanya Ho Guat Nio. Ciam Giok Beng tertawa angkuh, kalian tidak perlu tanya namaku. Paman Ciam, mereka bertiga adalah orang kerdil, mereka mempunyai nama bau, yang ini adalah Ho Kiu Bwe, Ho Sio Gemuk Liu Kong, Ho Sio Kurus Liu Hwan, mereka adalah penjahat besar. Mendengar nama Ciam disebut Ho Guat Nio segera berkata, ternyata adalah Tuan Tiat Kiam-Ciam Tai Hiap, pantasilmu Anda begitu tinggi, mengapa Kieti Yang Lim tidak datang? Ciam Giok Beng tersenyum, menghadapi kalian tidak perlu repot-repot, aku sendiri saja sudah cukup. Go An Hiong berkata, Paman Ciam, asal Paman mengawasi mereka supaya jangan memberi kesempatan kepada mereka menggunakan senjata rahasia, biarlah pertarungan ini aku dan Nonak Yee yang akan melayani mereka. Ciam Giok Beng tersenyum, aku tidak hafal dengan keadaan dunia persilatan, aku tidak tahu ketiga orang ini siapa, tapi simbal yang mereka gunakan tadi bukan senjata rahasia, memang kita harus memperhatikan menang dan kalah, tapi kita juga tidak boleh sembarangan menuduh orang. Ternyata pandangan Paman terhadap senjata rahasia seperti itu, tapi menurutku kecuali senjata yang dipegang, senjata itu pun merupakan senjata rahasia. Ciam Giok Beng berkata lagi, masuk akal juga, tapi harus lihat dulu siapa yang kita hadapi, kalau orang itu dari aliran lurus kita bisa memberi pengertian kepadanya, tapi kalau menghadapi mereka kukira tidak bisa mengandalkan kalian. Kata-kata ini membuat ketiga perambok besar itu menjadi ketakutan. Ho Gwat Nioh marah, orang si Ciam, aku menghargai kedudukanmu di dunia persilatan, maka aku memanggilmu Tai Hiap, mengapa kau begitu tidak tahu diri, begitu membuka suara langsung memarahi orang? Ciam Giok Beng tertawa terbahak-bahak, aku tidak memarahi kalian, karena memang perilaku kalian yang buruk. Ho Gwat Nioh bertambah marah lagi, katakan di mana kesalahan kami-kami sedang minum, orang si Goan ini yang datang mencari ribut. Kalian yang mencari ribut dengan perusahaan perjalanan suhai, untuk mempersingkat waktu aku mencari kalian supaya tidak diam-diam melukai orang, kalau kalian tidak bermaksud jahat, asal kau jujur mengatakan pada kami, aku akan berlutut pada kalian. Kie Pisia dengan cepat berkata, tidak boleh begitu, Goan To Ako, mereka memang terbiasa bermain licik, mereka tidak akan mengaku apa yang akan mereka perbuat, dengan begitu apakah kau benar-benar akan berlutut? Goan Hiong tersenyum, sebelum Paman Ciam datang, Ho Ki Uwe secara terang-terangan berkata ingin mencari masalah dengan perusahaan perjalanan suhai, apakah mereka akan tebal muka tidak mau mengakui hal ini? Aku tetap akan berlutut biar mereka tidak bisa berkelana lagi di dunia persilatan. Wajah Ho Gwat Nio berubah, pedang lentur yang dipegangnya mulai menyerang Goan Hiong, Goan Hiong sudah bersiap-siap melawan tapi Kie P siap berkata, Goan To Ako, biar aku yang bertarung dengan Ho Ki Uwe ini. Dia menahan pedang yang dilancarkan oleh Ho Ki Uwe, kemudian membalasnya dengan satu jurus, jurus itu adalah salah satu jurus Tai Lo Kiam, Ho Gwat Nio sama sekali tidak menyangka jurus Kie P siap begitu ganas, dia berguling ke sisi untuk menghindar tapi Kie P siap sudah membabat rambutnya hingga berjatuhan cukup banyak. Dari balik rambut itu ternyata tersimpan wadah panah kecil, sekarang wadah itu ikut terlempar keluar. Goan Hiong mengambil wadah itu dengan pedangnya dan tertawa, Nona Kie, jurusmu benar-benar ganas, kau sudah membabat satu ekornya lagi, rasei glenit ini di dalam tubuhnya tersimpan banyak perangkap kalau kau tidak mengeluarkan mainan ini, siapapun tidak akan menyangka karena tidak ada persiapan. Karena Ho Gwat Nio diserang terus oleh Kie P siap, dia tidak sempat menjawab tuduhan itu, Ho Sio Gemuk Liukong berteriak, Gwat Nio, jangan tunggu penjahat Kieti yang lim lagi, kita harus cepat-cepat membereskan mereka kalau tidak kita akan bertambah repot, karena jumlah mereka semakin banyak. Ho Gwat Nio berteriak, aku sulit melepaskan diri dari jurusnya. Ho Gwat Nio pun tidak sempat mengeluarkan senjata lainnya, Liu Kong dan Liu Huang saling pandang dan saling melempar isyarat, seuntai tasbih dan sebilah golok bersama-sama menyerang Kie P siap. Dua lawan satu, kalian benar-benar tidak tahu malu teriak Go An Hiong. Dalam teriakannya terdengar suara ting. Kemudian Liu Huang dan Liu Kong bersama-sama menjatuhkan senjata mereka, masing-masing memegang pergelangan tangannya dan mundur. Di pergelangan tangan mereka tertancap tiga sampai empat panah kecil, Ho Gwat Nio bertambah marah, bocah tengik, kau menggunakan senjata rahasia. Kie P siap merasa Go An Hiong terlalu banyak mengurusi urusannya, dia berteriak, Go An to aku, aku masih sanggup menahan tiga orang ini untuk apa kau menjadi cemohan orang? Go An Hiong membuka telapaknya, dia membuang wadah panah itu dan berkata, Ketua, aku tidak membantumu, aku hanya menekan wadah ini sebentar. Tidak disangka benda yang ada di dalamnya terbang keluar semua, untung panah ini bermata sehingga tidak melukaimu. Ternyata Go An Hiong menggunakan senjata rahasia yang terjatuh dari rambut Ho Gwat Nio, karena di dalamnya ada per begitu ditekan, panah kecilnya melesat keluar dan melukai orang. Go An Hiong menggunakan senjata ini untuk melukai kedua Ho Sio itu, untung tidak sampai melukai Kie P siap. Kelihatannya dia sangat paham menggunakan senjata ini, tapi dia melemparkan kesalahannya kepada Ho Gwat Nio membuat ketiga penjahat itu tidak bisa bicara lagi. Ho Gwat Nio dengan marah berkata, panah itu sudah ku beri racun dan sangat ganas, harap kalian memberi waktu kepadaku untuk menawarkan racun di kedua tangan kawanku, baru kita akan bertarung lagi. Aku sudah mencium panah ini, sepertinya tidak ada racunnya, kata Go An Hiong. Kau tahu apa, bocah tengik. Senjata rahasiaku sudah lama menjadi nomor satu di dunia persilatan golongan hitam, sekali mengenai akan mencabut nyawa orang jadi kau bisa tahu, apakah senjataku masih ada harganya NGA kata Ho Gwat Nio. Go An Hiong melihat Ciam Giyok Beng, berkata, Paman Ciam, bagaimana pendapat Paman? Aku tidak mempunyai pendapat apapun, sekarang perusahaan perjalanan Suhae telah diurus kalian berdua, yang pasti kalian berdua yang harus mengambil keputusan. Kalau begitu Ketua Suhae yang harus mengambil keputusan, kata Go An Hiong. Kie P. Sia tampak berpikir sejenak lalu berkata, Kita adalah orang yang membela keadilan dan kebenaran, tidak mungkin kita membunuh mereka, walaupun mereka terluka oleh senjata rahasia mereka sendiri, kita tetap mengijankan dia menolong temannya. Tapi aku takut dia hanya beralasan menolong temannya, sebenarnya diam-diam dia telah mempunyai rencana lain. Aku tahu kata Kie P. Sia tersenyum. Mengapa kalau sudah tahu kau masih membiarkan dia bermain curang? Tanya Ciam Giyok Beng sambil tertawa. Nama ketiga orang ini sangat jelek, mereka sudah lama berkeliaran di dunia persilatan, ayahku pasti tahu mereka dengan jelas, maka dia tidak mau masuk dan membiarkan Ciam Supek datang menolong kami, tapi ku kira ayah sedang berada di suatu tempat mengawasi kita. Ciam Giyok Beng tertawa terbahak-bahak. Sejak kau menjadi ketua boleh dikatakan kau sudah bertambah banyak pengalaman, dan tebakanmu semua betul. Kie P. Sia tertawa dan berkata pada Ho Gwat Nio, kau boleh menolong temanmu menawarkan racun, tapi bila kau ingin berniat lain, kau akan sial. Wajah Ho Gwat Nio berubah, dia tertawa dingin, kemudian menyuruh Liu Huan dan Liu Kong mendukati, lalu dia mengeluarkan sebuah botol, dia mencabut terlebih dulu panah kecil yang menancap, tampak luka mereka sudah menghitam, berarti panah itu benar-benar beracun, tapi saat dia mengangkat botol dari jauh tiba-tiba melesat sebuah benda, benda ini membuat botol itu menjadi pecah hingga hancur berantakan. Ternyata benda yang membuat botol itu pecah adalah sebuah kancing, wajah Ho Gwat Nio berubah dan marah, apa maksud kalian? Kie P. Sia tertawa dingin, aku melihat di botol itu ada sesuatu. Benar saja, setelah botol itu pecah dari dalam terlihat ada pil-pil kecil berwarna merah, pil-pil itu mengeluarkan asap berwarna merah, dan membuat ubin berlubang, kelihatannya pil berwarna merah itu sangat lihai. Apakah itu adalah obat penawarnya? Tanya Kie P. Sia. Melihat rencana busuknya terbongkar, Ho Gwat Nio berteriak, kalau kau tidak mengerti jangan banyak tanya. Kalian sudah menghancurkan obat penawarnya, sudah bagis aku tidak menyuruh kalian mengganti rugi, aku masih membawa sebotol lagi, kali ini kalian jangan bertindak sembarangan kalau obat penawarnya dihancurkan lagi, nyawa kedua kawanku akan terancam, dan semua orang golongan hitam akan memusuhi kalian, perusahaan perjalanan kalian jangan harap bisa terus berjalan. Asal kau jujur dan mengeluarkan obat penawar yang asli, tidak akan ada orang yang mengganggumu, bila kau macam-macam berarti kau sudah menentukan jalanmu sendiri, kami sudah memberi kelonggaran kepadamu. Ho Gwat Nio mengeluarkan sebuah tas dari dalam dia mengeluarkan dua bungkusan kecil, lalu memberikan kepada kedua kawannya dan berpesan, separuh ditempelkan di tempat yang terluka separuhnya lagi diminum, pelayan, bawa sepoci arak kemari. Karena sejak tadi mereka bertarung di sana, orang yang penakut sudah keluar dari rumah makan itu, sebagian yang masih ingin menonton keramaian mereka mencari tempat bersembunyi sambil menonton keramaian yang terjadi supaya tidak menjadi sasaran amukan para pesilat itu. Beberapa pelayan bersembunyi di kolong meja kasir setelah beberapa kali Ho Gwat Nio berteriak, baru ada seorang pelayan yang masih agak muda menghampirinya, dengan gemetar dia membawa sepoci arak untuk diberikan kepada Ho Gwat Nio. Ho Gwat Nio mencengkeram pelayan itu dan membentak, Kau takut apa? Apakah aku akan memakanmu, berdiri di depanku? Pelayan itu berlutut dan memohon, Hujin besar, jangan bunuh aku, di rumah masih ada ibuku yang sudah tua. Ho Gwat Nio mengangkat pelayan itu lalu memegang lehernya dan mendekatkan kepadanya, setelah itu dia tertawa terbahak-bahak, Kieti yang ling, aku tahu kau bersembunyi di tempat gelap, pelayan ini tidak berdosa apalagi di rumahnya masih ada ibunya yang sudah tua, kalau kau orang yang membela keadilan dan kebenaran, kau harus berhati-hati jangan sampai aku mengambil penyawanya. Wajah Kiepisya berubah, dia berteriak, lepaskan dia, apa yang kau lakukan? Aku ingin nyawa kalian seru Ho Gwat Nio, sebelah tangannya dikepal dan diacungkan, dia berkata, di tanganku ada sebuah bom yang bernama Cuihuntan yang terbuat dari bahan peledak dan racun, bila tergetar dia akan meledak. Di luar jendela terdengar Kieti yang ling berkata, keluarlah kalian, mainan itu sangat lihai. Kiepisya ingin keluar, tapi Ho Gwat Nio berteriak, tetap berdiri di sana, kau tidak boleh pergi. Ketua jangan bergerak ucap Go An Hyong. Apakah kita akan menunggu kematian di sini? Tanya Kiepisya. Di pintu dan di loteng banyak orang, jika bomnya meledak, akan terkena orang yang tidak berdosa, kita jangan sampai membuat mereka terluka. Tamu-tamu yang makan di sana ada sebagian yang belum pergi, wajah mereka tampak ketakutan. Kiepisya menghela nafas, terpaksa kita keluar menyambut bom itu. Bom harus meledak dulu baru bisa melukai orang, kita sambut dia hingga tidak meledak. Dengan tenang Ciam Giyok Beng berkata, perkataan Go An Hyantik benar, mereka adalah perampok kejam, mereka akan melukai orang-orang kita, karena kita membela keadilan dan kebenaran, orang yang tidak bersalah tidak boleh mati, maka lebih baik kita berdiri agak jauh dan berusaha menyambut bomnya, kalau tidak tersambut, itu akan menjadi resiko kita. Kie Tiang Lim yang ada di luar berteriak lagi, Ho Ki Uwe, kalau kau melukai orang kami, jangan harap hari ini kau bisa keluar dari sini. Ho Guat Nimar menjawab dengan sinis, aku sudah banyak membunuh orang, bisa dikatakan sudah balik modal, hari ini tiga nyawa ditukar dengan tiga nyawa, itu adalah labanya. Go An Hyantik berkata, Ho Ki Uwe, kau jangan merasa senang dulu, kalian adalah kura-kura dalam tempayan, dengan care apapun kau tidak akan bisa meloloskan diri dari sini dan kami juga belum tentu akan mati di tanganmu. Ho Guat Nimar marah, dia melempar sesuatu benda berwarna hitam, Go An Hyantik melihatnya, dengan cepat dia menyambut benda itu. He Guat Nimar berturut-turut menyentil banyak bintik benda berwarna hitam, semua disambut oleh Kiam Giok Beng dan Kie Pishia, melihat mereka bergerak begitu lincah, Ho Guat Nimar malah kebingungan. Liu Huan yang berdiri di sisi berkata, Guat Nimar, kau tembak ke bawah dekat kaki mereka, jangan tembak orangnya. Kie Pishia segera berteriak dengan cemas, kalau kalian berani, di tanganku banyak bom, aku akan melemparkan kepada kalian juga. He Guat Nimar tertawa dingin dan berkata, tidak apa-apa, sebab ada satu orang yang akan menemaniku mati. Dia menarik pelayan itu lebih dekat dengannya, pelayan itu sudah pingsan saking ketakutannya, pelayan itu dengan lemas bersandar ketubuh He Guat Nimar, Kie Pishia mengira pelayan itu mati karena terjepit, dia bersiap-siap melempar bom itu, tapi Kiam Giok Beng membentak, Pishia, jangan membunuh orang yang tidak bersalah. Supek, kalau dia mengarah ke bawah, aku tidak akan bisa menyambut bomnya. Kiam Giok Beng tertawa dengan tenang, percayalah, aku punya Kero mengatasi dia. Aku malah ingin tahu dengan Kero, apa kau akan mengatasi kubentak He Guat Nimar. Berturut-turut He Guat Nimar menembakkan tiga benda ke depan kaki Kiam Giok Beng, segera Kiam Giok Beng mengeluarkan telapaknya dan menangkapnya, dengan tenaga dalamnya yang sangat kuat. Dia menyambut lima benda hitam itu ke dalam genggamannya. Wajah Liu Kong berubah, Guat Nimar, si tua bangka ini terlalu sulit diatasi, sekarang kita harus bagaimana? Aku akan melepaskan sisa bomku dengan Kerobo Antian Hoaiei, kalian siap-siap menerobos keluar. Kami tidak mempunyai senjata, kata Liu Kong. Senjatamu sudah tidak ada gunanya, Putri Kieti yang lim begitu kuat, dia pun memegang senjata, kita tetap bukan lawannya, gunakan saja kepalan kalian. Liu Huan dan Liu Kong mengangguk, lalu mereka berteriak, Guat Nimar, mari kita bergerak. Tangan Higuat Nimar melayang, segera senjata rahasia seperti hujan melesat ke arah lawannya, yang pasti Ciam Giok Beng tidak berani bertindak ceroboh, lengan bajunya terus berkibar, dia menyapu dan menangkap senjata rahasia yang dilemparkan ke depannya juga ke depan Kiep Pishia. Guan Hiong berdiri di tempat agak jauh maka tenaga Higuat Nimar tidak sampai ke sana, dia mengira Guan Hiong bisa menjaga diri, tapi Guan Hiong sama sekali tidak bergerak, sewaktu dia akan memberitahu. Terlihat Guan Hiong menunggu senjata rahasia yang datang, dengan posisi bersalto dia berbaring ke bawah dan membiarkan bintik-bintik hitam itu melewatinya dan bintik-bintik itu terus melesat ke arah dinding. Pui Chiao Jin yang bersembunyi di sana segera keluar, kedua tangannya terus bergerak menangkap bintik-bintik hitam yang datang seperti hujan, setelah itu semua benda itu dimasukkan ke dalam mulutnya, sambil mengunyah dia berkata, enak dan wangi, sayang jumlahnya terlalu sedikit, jadi kurang memuaskan, Ciam Toako, kau mendapatkan lebih banyak, mengapa kau tidak ikut makan? Bagaimana kalau sebagian berikan padaku, makanan seperti ini cocok untuk dijadikan sebagai teman minum arak? Ciam Giok Beng terpaku sebab dia melihat Pui Chiao Jin menelan benda-benda yang dikatakan bom-bom yang disambutnya, dan masih terdengar ada suara yang keluar dari mulutnya, melihat senjata rahasia yang disambutnya tadi dia merasa aneh, sebab yang disangka bom tadi ternyata kacang goreng yang bisa dijadikan sebagai teman minum arak. Kiepi Xia mulai tahu, dia tertawa terbahak-bahak, perempuan itu pintar menakut-nakuti orang Pui Chiao Jin tertawa terbahak-bahak, dia tidak menakuti orang, senjata rahasianya memang bisa mencabut nyawa orang, kalau tidak mana aku rela menampar diriku sebanyak 10 kali? Kiepi Xia tampak terus berpikir, sekarang dia baru mengerti mengapa Pui Chiao Jin berpura-pura terangkat oleh Hong Wat Nio, dan dia juga relah menampar dirinya sendiri sebanyak 10 kali, semua itu untuk mengambil kesempatan ini, dengan keahlian tangan yang tinggi dia menukar senjata rahasia itu menjadi kacang goreng. Karena itu sambil tertawa dia berkata, Paman Pui, Paman sungguh telah mempermainkan orang. Perempuan itu hanya menyukai Hoa Siok, dengan ketampananku, tetap tidak bisa mendekati dia, terpaksa aku memainkan sedikit siasat baru bisa mendekati dan mengeluarkan jimatnya. Paman, dari tadi ternyata kau sudah menukar senjata itu, mengapa tidak memberi toh kami? Aku yang disiksa kalian yang jadi pahlawan, itu tidak adil, aku juga ingin kalian mendapat sedikit kejutan kata Pui Chiao Jin. Apalagi aku dipaksa menampar diri sendiri, hutang ini harus dibalas, bila dari awal aku menceritakan kepada kalian, mereka akan kabur, lalu aku harus menagih kepada siapa? Hong Wat Nio bertiga sedang menunggu hasilnya, begitu muncul Pui Chiao Jin mereka baru sadar kalau mereka sudah tertipu, wajah mereka menjadi pucat bahkan hampir pingsan, mereka berteriak marah-marah, awas, kau berani menipu kami, nanti akan kami balas. Kau jangan mencariku, semalam aku tidur di sebelah kamarmu, bau tubuhmu membuatku tidak bisa tidur, hutangmu harus dibayar sekarang, setelah kau menampar dirimu sendiri sebanyak sepuluh kali, kita jalan masing-masing, kelak kalau bertemu di jalan kau jangan bilang kena lagi denganku. Higuat Nio melotot kedua kawannya, berkata, ayo, kita pergi dari sini. Dia melepaskan pelayan itu dan berniat segera meninggalkan Kim Leng, tapi tiba-tiba pelayan itu menjulurkan tangannya dan menarik kakinya, hal ini membuat langkah Higuat Nio terhenti, Liu Kong dan Liu Wang terpaku, kemudian bersama-sama memukul pelayan itu dengan kepalan tangan mereka. Tapi tiba-tiba pelayan itu menjadi gesit, kedua tangannya bergerak, dia menotok nadi di ketiak kedua orang itu, Higuat Nio segera menendangnya, pelayan itu berguling ke bawah, kemudian berputar ke belakang Higuat Nio, kakinya diangkat kemudian menotok pinggang Higuat Nio, dan dia pun menjadi kaku.